Dihadapkan pada teguran dari keduanya, pria pemegang busur yang dikenal sebagai Wu Zixin tersenyum dan berkata dengan nada tidak peduli, Senior, semakin lama kamu hidup, kamu akan semakin pengecut. Baru saja, bocah itu jelas-jelas sedang memeriksa slip giyok di tangannya. Saat itulah perhatiannya paling teralihkan. Jika Anda tidak bergerak sekarang, kapan Anda akan menunggu? Apalagi kalian berdua. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam Bai Seng Sui secepat mungkin? Seseorang harus mengetahui bahwa dia adalah murid orang tersebut. Bahkan guru kita pun harus mewaspadai orang itu. Jika kita tidak melakukan ini dengan baik, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri ketika kita kembali? Keduanya saling memandang ketika mendengar ini, lalu menjadi sedikit marah. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kami tidak peduli jika Anda ingin menjadi pusat perhatian, tapi kali ini, kami bertiga berkumpul. Jika misinya gagal, kami berdua akan terlibat oleh Anda. Sekarang Anda belum membunuh target misi, kamu malah memperingatkan musuh. Wu Zixin tertawa, dan berkata, kita akan menyerang lagi lain kali. Kali ini dia beruntung bisa menghindari panahku. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Ayo pergi, tidak akan ada peluang lagi dalam waktu singkat jangka waktu tertentu. Mari kita lihat apakah dia akan menjadi pengecut dan tinggal di Sekte Suanjian selama sisa hidupnya. Sebaiknya kita tidak melakukan perjalanan ke Sekte Suanjian. Lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Ada formasi pelindung Sekte di Sekte Suanjian. Bahkan jika kita bergandengan tangan, akan membutuhkan setidaknya 10 napas waktu untuk menerobosnya. Kali ini cukup bagi leluhur Yuqing untuk melakukannya. Ayo temukan kami. Dua lainnya mencibir, lalu berbalik dan pergi. Seolah-olah dia tidak mendengarnya, Wu Zixin melirik ke arah Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kasihan. Jika bukan karena seseorang yang melindungimu, aku benar-benar ingin melihat kemampuanmu. Membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah, membunuh Gren Luo dengan satu tebasan, dan sekarang melewati 13 kesengsaraan tulang abadi. Aku belum pernah membunuh sebelumnya, aku penasaran apakah darahmu manis atau tidak. Mengjilat bibirnya, Wu Zixin berbalik dengan senyuman aneh, dan mengejar mereka berdua. Titik. Puncak bulan hilang, Aula Guru Sekte. Kali ini, hanya Ying Zheng Suan dan Li Xin yang hadir. Ketika kedua gadis itu melihat darah di bahu Ningki, mereka terkejut. Orang-orang yang diutus oleh Tuanku ada di sini. Li Xin melangkah maju untuk melihat luka Ningki dan mengerutkan kening. Kekuatan dao besar yang terkandung dalam panah ini sangat menakutkan. Ningki menilai bahwa lawannya setidaknya adalah Suan Imortal. Dilihat dari kecepatan cahaya kemasan, kemungkinan besar itu bukanlah teknik abadi, tapi busur. Itu seharusnya adalah artefak dao kelas menengah. Ningki yakin 80% tentang hal ini. Ada artefak dao bermutu tinggi, busur pembunuh abadi, dan aura keduanya sangat mirip. Kekuatan destruktif dari Suan Imortal yang menggunakan artefak tau kelas menengah dengan sekuat tenaga sangatlah menakutkan. Bahkan dengan tubuh Ningki yang kuat, dia membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk pulih dari luka ini. Jika itu adalah dewa emas biasa, dia mungkin tidak akan selamat. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan terluka parah. Saya tidak tahu apakah itu orang-orang tuanmu atau orang-orang dari rumah Azure yang mendalam. Ningki berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak perlu khawatir. Mereka bahkan tidak berani membunuhku di depanku. Mereka hanya bisa menembakkan panah dalam kegelapan. Aku tidak mati kali ini, jadi mereka harus berpikir dua kali sebelum datang lagi lain kali. Aku akan aman untuk waktu yang singkat. Kakak, maka kamu harus tinggal di puncak bulan hilang selama periode waktu ini. Jika mereka berani masuk, maka aktifkan susunan perlindungan sekte. Tidak peduli apa, kita dapat menunda sampai leluhur tua Yu Qing tiba. Ying Zheng Xuan berkata dengan cemas. Aku juga ingin, tapi setelah upacara suksesimu, aku masih harus pergi ke suatu tempat. Hmm. Jika seseorang datang ke sekte Suanjian untuk mencariku, dan ada harta ajaib dengan bentuk khusus, ingatlah untuk membantuku menghibur mereka. Ningki tertawa. Saat itu, ketika dia mengirim pil ke Gunung Innerhut, dia juga mengirimkan rute ke bintang leluhur. Namun karena alasan tertentu, Ningki tidak bertemu dengan selir suci dan yang lainnya dalam perjalanan kembali ke bintang leluhur. Tapi selama mereka tidak menemui masalah apapun, Ningki mempercayai mereka. Mereka akan menemukan sekte Suanjian. Siapa ini? Apakah itu temanmu, kakak? Ning Zheng Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki melirik Lisin dan tersenyum canggung. Mungkin itu istriku. Istri. Ning Zheng Xuan tercengang. Meskipun dia secara pribadi telah mendengar Ningki mengakui bahwa dia memiliki keluarga, dia belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun, jadi dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Sekarang dia mendengar bahwa istri Ningki mungkin datang ke sekte Suanjian, dia merasa sedikit pahit di hatinya karena suatu alasan. Ekspresi Lisin berubah beberapa kali, dan pada akhirnya, dia menunjukkan senyuman, dan memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman, apakah kamu tidak takut aku akan mengatakan hal-hal buruk tentangmu? Maukah kamu? Ningki tertawa. Mungkin. Lisin tersenyum, lalu berdiri dan menggeliat, aku sedikit lelah, aku akan istirahat, kalian ngobrol. Tanpa menunggu Ningki dan Ying Zheng Xuan berbicara, Lisin langsung meninggalkan Aula Master Sekte. Ying Zheng Xuan melihat ke belakang Lisin dan diam-diam menatap Ningki. Melihat senyum pahit Ningki, dia langsung merasa sedikit lebih yakin di dalam hatinya. Kakak laki-laki, kakak perempuan Lisin juga lumayan, kan? Anak-anak tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Pikirkan pakaian apa yang akan anda kenakan dalam beberapa hari. Ningki bangkit dan mengusap kepala Ying Zheng Xuan, lalu pergi. Ying Zheng Xuan terdiam melihat punggung Ningki, lalu teringat apa yang baru saja dikatakan Ningki, dan tiba-tiba merasa sedikit canggung. Dia biasanya berpakaian sangat biasa, dan dia tidak tahu pakaian apa yang harus dia kenakan ketika upacara dimulai beberapa hari lagi. Setidaknya, dia tidak bisa bersikap kasar. Saat ini, jarak mereka masih cukup jauh dari planet leluhur. Kapal Nuwa terus-menerus melompati ruang angkasa, jauh lebih cepat dibandingkan saat Ningki mengendarai kapal Nuwa kembali ke bumi. Setiap lompatan menempuh jarak yang sangat jauh, namun kali ini ada sosok yang mengikuti di belakang kapal Nuwa. Setiap kali kapal Nuwa melompat menjauh, sosok itu selalu mampu mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam kapal Nuwa, selir suci sedang duduk di sofa besar di kokpit, dan Ninghautian bersandar di pelukannya. Li Mochou, Hu Chengzi, Fang Qin, Fang Su, Yue R Kecil, Zuo Linger, dan yang lainnya semuanya duduk di kedua sisi selir suci. Di kedua sisi berdiri Dongfang Hauji dan istrinya, Li Mingye, Wang Lin dan istrinya, Si Le, Supreme Piton, Duan Yingjun, Niu Dazuang, dan petinggi Gunung Hati dan jiwa lainnya. Saat ini, semua orang sedang melihat layar virtual di depan mereka dengan ekspresi serius. Di layar, sesosok tubuh terlihat melaju kencang melewati kehampaan. Nuwa berdiri di depan layar dan berkata kepada semua orang tanpa daya, berdasarkan perhitungan tepat saya, kultifasi orang ini kemungkinan besar telah mencapai tahap surgawi emas sempurna yang guru sebutkan. Dengan kecepatan kapal Nuwa saat ini, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Selir suci dengan tenang berkata, seberapa besar kemungkinan dia bisa menyusul kapal Nuwa. 2672. 5 persen. Ekspresi semua orang tidak terlihat bagus. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, ada terlalu banyak orang di kapal Nuwa. Jika tertangkap, semua orang akan mati. Bahkan peluang 1 persen saja tidak cukup. Hitunglah, seberapa besar peluangku untuk menang jika aku melawannya. Li Mochou tiba-tiba bertanya. Hu Chengzi mengenakan jubah ungu yang sama dengan Li Mochou. Dia memegang kocokan ekor kuda di tangannya dan menatap Li Mochou dengan heran. Dia tidak mengerti siapa yang telah memberikan keberanian kepada tuannya untuk melawan Zenith Heaven Golden Immortal dengan budidaya manusia abadi miliknya. 0. Deli Envaiwa tanpa daya menatap Li Mochou dan berkata, jangan selalu berpikir untuk turun dari perahu untuk bertarung dengannya, kecuali kamu tiba-tiba menjadi dewa yang maha kuasa sekarang. Menurutku peluangmu untuk mengalahkannya seharusnya 70 persen. Oh. Li Mochou dengan dingin menganggup dan tidak lagi berbicara. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh para dewa dan Buddha. Jarang sekali dia menghadapi situasi seperti ini. Dia merasa sedikit marah, tapi dia tetap rasional. Seberapa jauh kita dari alamat yang diberikan oleh Beisuan kepada Sekte Pedang Mistik? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Selir suci melanjutkan. Kami akan tiba sekitar tujuh hari. Kata Nuwa. Kalau begitu jangan khawatir tentang dia. Kecepatan penuh di depan. Selir suci itu mengangguk. Oke, Nuwa mengangguk. Dia kemudian bergerak sedikit dan menghilang dari tempatnya berada. Dia telah sepenuhnya bergabung dengan Nuwa, menyebabkan kapal bergerak lebih cepat. Namun, Nuwa tidak akan mampu mempertahankan keadaan ini lama-lama. Ketika energinya terkuras sampai batas tertentu, kecepatan Nuwa akan menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Jika mereka tidak dapat mencapai planet leluhur saat itu, mereka akan mati. Di belakang kapal Nuwa, seorang pemuda berjubah merah dengan ekspresi ganas meraung. Jika kamu tidak berhenti, tidak ada dari kamu yang akan hidup setelah aku menangkapmu. Setelah dia selesai mengaum, dia menemukan bahwa kapal Nuwa bahkan lebih cepat. Sialan. Benda ini memiliki roh harta karun. Itu pasti harta roh primordial yang hilang setelah perang besar. Aku harus mendapatkannya. Di dalam Nuwa, Dongfang Hauji dan kawan-kawan dapat dengan jelas mendengar raungan kemarahan orang ini melalui pengeras suara. Wang Lin dan istrinya saling memandang dengan cemas. Jika kita membawanya ke benua utara yang misterius, apakah itu akan membawa bahaya bagi benua utara yang misterius? Sudut bibir Saint Consort Cold Sky melengkung menjadi senyuman percaya diri. Saya yakin Bei Suan punya cara untuk melindungi kita. Benar. Tuan muda sangat kuat. Mengapa kita harus takut padanya? UR kecil tersenyum dan mengangguk. Zuo Linger selalu mengikuti Little UR, jadi karena Little UR begitu percaya diri, Zuo Linger secara alami merasa bahwa Ningki bisa menangani pengikut ini. Bintang Leluhur, Sekte Suanjian. Semua sekte kelas 1 di 10 prefektur Bintang Leluhur pada dasarnya telah menerima undangan yang dikirim oleh Sekte Pedang Mistik. Di masa lalu, tidak akan terlalu banyak orang yang datang, apalagi mereka ada di sini untuk menyaksikan upacara sukses si Earth Immortal. Tapi sekarang berbeda. Semua sekte yang menerima undangan tersebut dipimpin secara pribadi oleh Ketua Sekte, membawa banyak hadiah ucapan selamat kepada Sekte Suanjian. Belum lagi sekolah Yuqing dan Leluhur Yuqing di belakang Ningki, bahkan Ningki sendiri patut diwaspadai. Di mata mereka, status Sekte Suanjian dengan Ningki sudah jauh melampaui saat hanya ada penatua Pedang Misterius. Oleh karena itu, sebagian besar Master Sekte telah tiba di Sekte Suanjian terlebih dahulu. Untuk menenangkan para Master Sekte ini, berbagai Master Puncak Sekte Suanjian telah secara langsung menyerahkan banyak gunung agar para Master Sekte ini dapat beristirahat. Dalam sekejap, Sekte Suanjian dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Dalam lingkup yang diizinkan oleh berbagai Master Sekte, keajaiban dari berbagai Sekte seringkali berdebat secara pribadi. Hampir setiap saat, arena Sekte Suanjian terisi penuh. Peristiwa besar seperti ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan banyak murid Sekte Suanjian dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya di sisi Puncak Bulan Hilang, Fan Zheng dan murid Puncak Bulan Hilang lainnya mengeluh di dalam hati mereka. Awalnya, murid dari Puncak Bulan Hilang dapat dikatakan sebagai yang terkecil di seluruh Sekte Suanjian, tetapi setelah Ningki benar-benar bebas, dia membawa seratus ribu gadis yang telah dia selamatkan dari leluhur katak racun keluar dari domain penciptaan. Di Puncak Bulan Hilang, inilah rencana Ningki. Jika bukan karena Puncak Bulan Hilang cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang, ratusan ribu gadis ini mungkin tidak akan bisa masuk ke sini. Tetapi karena itu, Fan Zheng dan yang lainnya secara alami harus mulai bekerja keras dan membangun rumah murid. Setiap rumah murid memiliki seribu orang, dan seratus ribu anak perempuan membutuhkan seratus rumah murid. Dengan metode Fan Zheng dan yang lainnya, ditambah dengan fakta bahwa Ningki telah mengerahkan banyak murid penyapu untuk membantu, seratus rumah murid dibangun dalam waktu kurang dari sehari. Masalah utamanya adalah masalah manajemen yang membuat kepala Fan Zheng sakit. Pada akhirnya, Ying Zheng Xuan secara langsung memberi perintah untuk memindahkan ratusan murid sekte dalam dari berbagai puncak gunung. Ditambah dengan ratusan murid dari Puncak Bulan Hilang, masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk mengajar dua hingga tiga ratus gadis. Baru pada saat itulah Fan Zheng dan yang lainnya merasa jauh lebih rileks, tetapi mereka masih merasa tertekan. Suasana hati mereka pasti akan sangat suram. Kemunculan tiba-tiba seratus ribu gadis di Puncak Bulan Hilang secara alami menyebabkan diskusi hangat di antara yang lain, karena Ningki tidak menyembunyikan asal-usul gadis-gadis itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki secara pribadi telah menyelamatkan mereka dari tangan Dewa Iblis, tatapan mereka segera berubah, dan mereka sedikit terkejut bahwa Ningki benar-benar ikut campur dalam masalah seperti itu. Bagi makhluk abadi, makhluk Fana adalah keberadaan yang tidak dapat diabaikan di mata mereka. Namun, banyak juga orang yang iri pada gadis-gadis ini, karena mereka secara pribadi diselamatkan oleh Ningki. Hubungan mereka dengan Ningki tentu saja tidak biasa, yang cukup membuat banyak orang yang ingin berteman dengan Ningki diam-diam cemburu. Apakah menurut kalian dengan penambahan seratus ribu murid perempuan secara tiba-tiba ke Puncak Bulan Hilang, sumber daya budidaya kita akan semakin berkurang di masa depan? Ketika beberapa murid Sekte Suanjian melewati Puncak Bulan Hilang, mereka mendongak dan salah satu dari mereka berkata dengan cemas. Jangan khawatir, dengan kakak senior Ning di sini, sumber daya Sekte Suanjian hanya akan meningkat di masa depan, bukan berkurang. Apakah kalian semua lupa situasi seperti apa yang dialami Puncak Bulan Hilang saat itu? Kakak senior Ning sendiri adalah Grandmaster Daupil, mengapa dia takut kekurangan sumber daya budidaya? Saya pikir keadaan mereka akan lebih baik daripada kita di masa depan. Kakak senior Huang benar. Di Puncak Bulan Hilang. Kaka, di masa depan, Puncak Bulan Hilangku harus diubah menjadi Puncak Putri. Ketika anak-anak kecil ini berhasil dalam budidaya mereka, mereka akan memiliki seratus ribu murid perempuan, yang akan jauh lebih banyak daripada murid perempuan dari Puncak lainnya. Digabungkan. Ying Zheng Suan tertawa. Kalau begitu saat kamu menjadi Master Sekte, ubah tempat ini menjadi Princess Peak. Kamu juga bisa menjadi Master Puncak dari Princess Peak. Di masa depan, orang-orang kecil ini akan menjadi pengikut setiamu. Ning Ki tertawa. 2673. Li Xin tersenyum dan berkata, mungkin beberapa orang bisa hidup sampai hari ini, atau mungkin mereka sudah meninggal karena usia tua. Sulit untuk mengatakannya. Jika mereka benar-benar bisa hidup sampai hari ini, saya khawatir mereka setidaknya adalah persatuan primordial Dewa Sejati, atau bahkan Raja Abadi. Saya bertanya-tanya apakah mereka masih mengakui kita sebagai guru besar mereka. Ying Zheng Suan menghela nafas. Memang. Setelah keduanya kembali, mereka menilai bahwa itu terjadi setidaknya seribu tahun yang lalu berdasarkan semua jenis teks kuno. Tidak banyak orang di seluruh dunia abadi yang bisa hidup sampai hari ini. Ditambah lagi, mereka hanya menerima 300 murid. Peluangnya terlalu rendah. Apakah kamu tidak meninggalkan kenang-kenangan untuk mereka? Jika mereka benar-benar hidup sampai hari ini, bagaimana mereka akan mengenalinya di masa depan? Ningki tersenyum. Kami melakukannya sejak awal. Ada binatang iblis bernama Changkang Kuno. Selama manik-manik yang mereka keluarkan tidak rusak oleh kekuatan luar, mereka akan menjadi seperti baru bahkan setelah seribu atau bahkan sepuluh ribu tahun. Kata Li Xin. Titisan. Mata Ningki berkedip. Saat ini, Bei Xiao dan Bei Meng lewat bersama Leng Yuan. Mereka sepertinya menuju puncak utama. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya, mereka segera pergi untuk menyambut mereka. Bei Meng, aku ingat kamu punya manik di tanganmu. Ningki tersenyum. Leng Yuan kaget dan menatap Bei Meng. Bei Meng juga bingung. Mengapa Ningki tiba-tiba menanyakan hal ini? Tapi dia tetap mengeluarkannya dan berkata kepada Ningki, Tuan, apakah Anda membicarakan tentang manik ini? Saat aku lahir, ibuku bilang manik ini lahir bersamaku. Leng Yuan sedikit terkejut. Dia tahu tentang manik itu dan telah memeriksanya sebelumnya. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Itu hanyalah mutiara biasa, bukan bahan spiritual yang digunakan untuk menyempurnakan senjata magis. Namun, dari apa yang dikatakan Bei Meng, manik tersebut pasti memiliki asal-usul yang tidak biasa. Mengapa ia lahir bersamaan dengan dia? Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Saudari Li Xin. Ying Zheng Xuan memandang Li Xin dengan sedikit terkejut. Li Xin naik untuk mengambil manik itu dari tangan Bei Meng. Bei Meng tanpa sadar menarik tangannya. Berikan padaku, apa menurutmu aku akan mencuri manikmu? Li Xin berkata tanpa daya. Bei Meng tersenyum dan menyerahkan manik itu kepada Li Xin. Bibi Li Xin, jangan rusak. Manik ini adalah hartaku yang paling berharga. Li Xin mengambil manik itu dan memeriksanya dengan cermat. Akhirnya, dia menemukan tanda yang sangat kecil di sudut. Itu adalah dua kata, Ying Li. Li Xin dengan tenang menyerahkan manik itu kepada Bei Meng sambil tersenyum. Simpan manik ini dengan aman. Jangan sampai hilang. Bei Xiao dan Bei Meng saling memandang dengan aneh. Kemudian, Bei Xiao bertanya ragu-ragu, Bibi Li Xin, apakah ada yang istimewa dari manik ini? Mutiara yang dimuntahkan oleh cangkang abadi adalah sebuah hiasan. Jika kalian ingin berbicara tentang sesuatu yang mistis, maka itu adalah mutiara yang dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama tanpa terkikis secara alami. Sebaiknya kalian tidak menggunakannya untuk memukul orang. Itu saja bahkan tidak sebagus batu. Li Xin tertawa. Oh. Keduanya jelas kecewa. Ningki melirik Li Xin sebelum menoleh ke Bei Meng sambil tersenyum. Menurutmu mengapa mutiara ini adalah hartamu yang paling berharga? Saat itu, Bei Meng telah mengambil manik itu terlepas dari bahayanya karena dia menjatuhkannya ke tanah. Akibatnya, dia telah menyinggung para ksatria itu dan membentuk ikatan dengan Ningki. Aku tidak tahu. Aku sudah merasakan hal ini sejak aku masih muda. Bei Meng sedikit bingung. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan unik terhadap manik ini. Dia memiliki kesukaan yang tak dapat dijelaskan terhadap hal itu. Mari kita menuju ke puncak utama. Upacaranya akan dimulai besok. Kita harus melakukan beberapa persiapan hari ini. Ningki tertawa. Dalam perjalanan menuju puncak utama, Ying Zheng Xuan telah mengetahui dari Li Xin bahwa mutiara di tangan Bei Meng dianugerahkan oleh Li Xin. Dia senang sekaligus penasaran. Bei Xiao dan Bei Meng jelas-jelas telah bereinkarnasi. Tetapi mengapa mereka masih memiliki mutiaranya? Apakah kamu yakin keduanya adalah dua orang yang dulu? Ningki bertanya pada Li Xin melalui telepati. Li Xin menganggup dan menjawab, Mutiara di tangan Bei Meng adalah kenang-kenangan yang kuberikan padanya. Tapi, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia juga tidak terlalu yakin. Jika kita mempunyai kesempatan untuk pergi ke dunia bawah, kita dapat memastikan apakah mereka memiliki jejak jiwa ilahi. Para penggarap dunia bawah dapat dengan mudah melihat ini. Bahkan mungkin para raja abadi pun bisa. Ningki berkata secara telepati. Bei Meng lahir dengan kenang-kenangan itu. Ini berarti jika dia benar-benar bereinkarnasi, dia harus memiliki jejak jiwa ilahi dari seorang penggarap perkasa. Itulah sebabnya dia bisa membuat kenang-kenangan itu mengikutinya menuju reinkarnasi. Ningki curiga mereka berdua telah bereinkarnasi berkali-kali, tetapi kenang-kenangan itu tidak hilang. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator perkasa yang bereinkarnasi dengan tergesa-gesa. Mereka pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dunia Akhirat, benarkah ada netherworld di dunia ini? Perhatian Lisin langsung tertuju pada dunia bawah yang disebutkan Ningki. Tentu saja ada, tapi syarat untuk pergi ke dunia bawah sangat ketat. Kamu hanya bisa masuk jika kamu menemukan pintu masuknya. Setiap kali seseorang meninggal, baik itu makhluk fana atau dewa, para penggarap dunia bawah akan datang untuk mengambilnya. Jiwa. Ningki tersenyum. Kamu bisa melihatnya. Ekspresi Lisin agak aneh. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah mengetahui bahwa jiwa Wang Sue telah diambil oleh Jiang Yu, Ningki tidak menyerang para penggarap netherworld lagi. Sebagian besar orang yang mati di tangannya tidak meninggalkan jiwa mereka, jadi tidak ada penggarap netherworld yang muncul. Setelah semua orang tiba di puncak utama, mereka bertemu dengan banyak leluhur yang datang untuk menyambut Ningki. Ningki tersenyum dan menanggapinya satu per satu. Keajaiban memandang Ningki dengan rasa hormat, iri, dan sedikit rasa takut dan cemburu. Bahkan jika beberapa orang terpilih surga memiliki kerabat yang meninggal di tangan Ningki, mereka tidak berani menunjukkan kebencian mereka di dalam hati. Setelah Ying Zheng Xuan tiba di puncak utama, dia dibawa pergi oleh Ziyi dan beberapa master puncak wanita lainnya serta sekelompok besar murid perempuan Sekte Xuanjian. Kamu belum pernah ke puncak utama kan? Mari lihat. Ningki tersenyum pada Li Xin. Li Xin mengangguk. Keduanya berjalan menuju daerah berpenduduk jarang. Karena semua leluhur dari sepuluh negara bagian datang untuk memberi selamat kepada mereka, para murid yang mereka bawa membuat puncak utama sedikit ramai. Oleh karena itu, setelah berjalan lama, jumlah murid di dekatnya berkurang. Jika tidak, Ningki akan ditatap oleh ratusan pasang mata kemanapun dia pergi. Rasanya tidak enak ditatap oleh ribuan pasang mata. Ningbei Xuan, apakah kamu akan membunuh kami semua? Suara sedih tiba-tiba terdengar. Ningki berbalik dan melihat sebuah gua tempat tinggal tidak jauh dari sana. Di pintu masuk gua tempat tinggalnya berdiri Zhao Tong dan para murid yang telah diatur oleh Sekte Xuanjian agar dia menyapu lantai. Mata Zhao Tong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, sementara murid-murid di sekitarnya memandang Ningki dengan ketakutan. Mereka merasa sedikit sedih di hati mereka. Mengapa itu harus diatur untuk Zhao Tong? Mereka sangat jelas mengetahui dendam antara Zhao Tong dan Ningki. Selama kurun waktu ini, Zhao Tong sering mabuk. Setelah itu, dia akan mengumpat dengan keras. 2674 Lewat, kenapa kamu lewat sini? Jangan berbohong padaku. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan sekarang. Tapi ingat, meski aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Tong terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia bereaksi. Lelucon macam apa ini? Setelah budidayanya lumpuh, guanya telah dipindahkan ke tempat yang sangat terpencil di puncak utama. Meskipun dia masih memiliki gelar murid penerus, selain sumber daya budidaya bulanan milik murid penerus, apalagi yang tersisa. Tanda tanya, siapa yang pernah melihat gua murid penerus dengan hanya selusin murid yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah? Ketika murid yang sedang menyapu lantai melihat Ningki dan Li Xin berjalan mendekat, dia segera mengirim pesan kepadanya. Ketika Zhao Tong mengetahuinya, dia yakin Ningki ada di sini untuk membalas dendam. Ketika Ningki sedang melalui kesengsaraannya, dia berkata dengan arogan bahwa dia akan membiarkan Ningki disambar petir sampai mati. Ada banyak murid sekte Suanjian yang mendengar ini, dan menurutnya, itu pasti sudah sampai ke telinga Ningki. Namun, Zhao Tong tidak menyangka meskipun banyak murid yang mendengar ini, murid manakah yang memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Ningki. Bahkan jika mereka cukup beruntung bertemu Ningki, mereka paling banyak akan menyambutnya. Bagaimana mereka bisa bergosip di belakang punggungnya? Ini adalah hati Nurani yang bersalah. Selama periode waktu ini, Zhao Tong sedang tidur atau minum. Dia ingin menggunakan anggur untuk mematikan rasa dan melupakan ketakutan bahwa Ningki akan menemukannya setiap hari. Apa yang sedang dilakukan kakak senior Zhao? Sekelompok murid di belakang Zhao Tong saling memandang dengan ekspresi jelek. Kakak senior Ning sudah mengatakan bahwa dia baru saja lewat, tetapi kakak senior Zhao masih tidak melepaskannya. Jika mereka membuat marah kakak senior Ning, apa yang akan terjadi jika mereka, sebagai murid yang tidak bersalah, terlibat? Beisuan, apakah orang ini menderita penyakit seperti itu? Li Xin melirik Zhao Tong dengan ekspresi serius. Jika makhluk abadi pun bisa menjadi sakit mental, maka dia harus lebih waspada saat melakukan perjalanan dunia surgawi di masa depan, kalau-kalau dia tiba-tiba bertemu dengan beberapa makhluk abadi yang gila. Pada saat itu, dialah yang akan dirugikan. Tidak, menurutku dia takut. Ningki berkata sambil tersenyum, Bukan senyuman. Setelah berhenti sejenak, Ningki memandang Zhao Tong dan tersenyum, Saudara muda Zhao, saya pergi ke domain abadi pengadilan surgawi kuno beberapa waktu lalu. Zhao Tong terkejut, mengapa Ningki memberitahunya hal ini? Coba tebak kemana aku pergi. Ningki terus tersenyum. Zhao Tong sedikit terkejut, kemana kamu pergi? Arena 9 Sekte Aliansi. Ningki tersenyum. Arena Gladiator Aliansi 9 Sekte. Tempat apa itu? Tidak hanya murid-murid di belakang Zhao Tong yang bingung, tetapi bahkan mata Li Xin pun menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Ketika Zhao Tong mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sangat pucat, dan sedikit kenangan muncul di matanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi Jiuyu dan yang lainnya masih hidup. Namun, aku sudah memusnahkan Aliansi 9 Sekte, jadi tidak ada lagi Arena Gladiator Aliansi 9 Sekte. Semuanya bebas sekarang. Ningki tertawa. Jiuyu, aku bebas sekarang. Zhao Tong tenggelam dalam ingatannya. Pemandangan melintas di depan matanya. Dia ingat ketika Ningki dijebloskan ke sel mereka, Jiuyu sedang mencari masalah dengan Ningki. Zhao Tonglah yang melangkah maju untuk melindungi Ningki. Tak lama kemudian, perlindungannya pun berbalas. Dia mampu meninggalkan Arena Gladiator Aliansi 9 Sekte bersama Wen Seng dan Wen King. Setelah itu, mereka pergi ke bintang luas dari alam surga wikuno. Mereka menemukan bahwa klan Wen telah dimusnahkan, dan mereka dicegat oleh klan Wu. Ningki melepaskan kekuatannya dan menakuti Dewa Surgawi dari klan Wu. Setelah itu, mereka datang ke Sekte Pedang Mistik. Sejak hari itu juga kehidupan Zhao Tong berubah. Tablet Pedang Mistik menetapkan bahwa Ningki hanya memiliki bakat cahaya putih yang lemah, namun ia memiliki bakat emas yang cemerlang. Pada saat itu, dia berpikir karena posisinya di Sekte Pedang Mistik tinggi, dia harus menjaga Ningki. Namun, semua yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai rencananya. Tampaknya banyak hal yang menyimpang. Setidaknya, itu sudah melenceng dari niat awalnya. Saudara muda Zhao, saya punya pesan untuk Anda. Ningki tersenyum. En saudara senior Ning, tolong bicara. Wajah Zhao Tong pucat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena dia sadar bahwa dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri lagi. Dulu, karena perawakannya yang pendek dan kepalanya yang besar, ia tidak diterima sejak lahir. Namun, dalam lingkungan yang keras seperti itu, dia mampu menjaga sikap yang baik. Bukan saja dia tidak terpengaruh oleh lingkungan, dia bahkan berjuang untuk menerobos ke tahap awal alam abadi manusia. Meskipun dia merasa sedikit rendah diri, hal itu tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Besar. Namun, ketika dia berubah ke lingkungan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dia tidak dapat mempertahankan sikap itu. Dia mulai menjadi sombong dan tidak sabar, dan mulai. Jangan lupakan niat awalmu, dan kamu akan mencapai akhir. Setelah mengatakan itu, Ningki berbalik dan pergi bersama Li Xin. Jangan lupakan niat awalmu, dan kamu akan mencapai akhir. Jangan lupakan niat awalmu, dan kamu akan mencapai akhir. Zhao Tong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sudah kehilangan fokus, dan air mata terus mengalir dari matanya. Melihat ini, murid yang menyapu lantai di sampingnya menunjukkan ekspresi ngeri. Kenapa dia menangis? Dia buru-buru bertanya, Saudara senior Zhao, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Tong tertawa, dia bahkan tidak menghapus air mata dari wajahnya, dan menangkupkan tangannya ke arah sekelompok murid di sampingnya. Rekan-rekan kakak senior, aku telah banyak memarahimu selama periode waktu ini. Kuharap sesama kakak senior tidak akan mengingatnya. Dengan itu, Zhao Tong membungkuk ke tanah di depan sekelompok murid yang sedang menyapu lantai, dan kemudian membungkuk ke tanah ke arah yang ditinggalkan Ningki, dan kemudian terbang keluar dari sekte Suanjian. Apa? Apa yang terjadi? Setelah beberapa lama, seorang murid yang sedang menyapu lantai berkata dengan ekspresi terkejut, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Biasanya, amaran Zhao Tong sangat aneh, dan mereka akan dimarahi setiap dua atau tiga hari. Mereka sudah lama terbiasa, tapi sekarang, Zhao Tong benar-benar mengakui kesalahannya kepada mereka. Dan dia bahkan menyebut mereka kakak laki-laki. Pasti ada yang salah dengan situasi abnormal ini. Orang-orang lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, saya pikir kakak senior Ning lah yang memarahi kakak senior Zhao hingga bangun. Sejauh yang saya tahu, kakak senior Ning dan kakak senior Zhao punya hubungan yang sangat dekat, tetapi kemudian, karena bakatnya. Dia menjadi murid besar, dan kakak senior Zhao diterima sebagai murid langsung oleh leluhur pedang yang mendalam. Setelah itu, hubungan keduanya tak lagi sedekat dulu. Terkadang, ketika seseorang tiba-tiba berdiri terlalu tinggi, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan diri mereka sendiri. Hari ini, kakak senior Zhao mendapat pencerahan, bukan pencerahan. Oh, besok adalah upacara akbarnya. Kakak senior Zhao tiba-tiba pergi, haruskah kita memberitahu para tetua? Kalau begitu, ayo pergi bersama. Titik. Kupikir dengan amarahmu, kamu akan membunuhnya dengan satu serangan. Li Xin dan Ningqi berjalan ke puncak cabang tertentu dari puncak utama. Setelah beberapa saat hening, Li Xin tersenyum sambil melihat ke sisi wajah Ningqi dan berkata. Bukannya dia melakukan tindakan melawanku, dia juga tidak mengancamku. Kenapa aku harus membunuhnya? Jika kita membunuh dan membunuh di sepanjang jalan, berapa banyak kenalan yang tersisa saat kita berbalik. Jangan lupa, jika tidak terjadi apa-apa, kamu dan aku akan hidup sangat, sangat lama. Ningqi tertawa. Mendengar ini, Li Xin sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak berbicara lagi. Keduanya berdiri di puncak gunung begitu saja, hingga matahari terbit di hari kedua. 2675. Puncak utama, Platform Doa Surga. Ini adalah tempat di mana Sekte Suanjian hanya bisa masuk ketika mereka menghadapi peristiwa besar, dan tidak ada orang luar yang bisa hadir, jadi saat ini, para pemimpin dari berbagai sekte semuanya duduk dengan damai di aula besar. Hanya murid Sekte Suanjian yang berkumpul di sekitar Platform Doa Surga, dipimpin oleh masing-masing pemimpin puncak, berdiri dengan rapi. Leluhur Tua Kiao adalah satu-satunya yang berdiri di panggung Doa Surga. Di depannya ada kuali perunggu dengan tiga batang dupa setebal lengan. Gumpalan asap hijau membubung, dan ketika semua orang mencium aroma ini, mereka semua merasakan pikiran mereka menjadi tenang, dan tubuh serta pikiran mereka menjadi sangat nyaman. Sejak Sekte Pedang Mistik didirikan, sudah lebih dari 13 generasi, dan hanya ada satu Master Sekte, Fang Suanjian. Sekarang, menurut instruksinya, posisi Master Sekte kedua akan diserahkan kepada hilang Ying Zheng Suan dari puncak bulan. Leluhur Tua Kiao berbicara perlahan, suaranya bergema di seluruh Sekte Suanjian. Jadi nama keluarga leluhur adalah Fang. Banyak murid Sekte Suanjian mengungkapkan pandangan pemahaman. Baru sekarang mereka tahu apa nama asli leluhur Suanjian itu. Pada saat yang sama, Ying Zheng Suan berjalan perlahan menuju panggung Doa Surga ditemani oleh Ziyi dan yang lainnya. Dia mengenakan jubah putih tanpa pola apapun. Hanya ada simbol dikerahnya yang persis sama dengan yang ada di Suan Suatstelle. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Mereka berdua gugup dan bersemangat. Setelah Ying Zheng Suan naik ke platform Doa Surga, ratusan ribu makhluk abadi dari Sekte Suanjian semuanya memandangnya. Dia sedikit gugup pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Ningki tersenyum padanya, kegugupan di hatinya berangsur-angsur hilang. Ying Zheng Suan berjalan di depan leluhur Tuakiao dan melakukan beberapa ritual yang diperlukan bersamanya. Setelah itu, leluhur Tuakiao menyerahkan sebuah tanda kepada Ying Zheng Suan. Ketika berbagai master puncak melihat lencana pesanan ini, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Ini adalah lencana pesanan yang dipegang oleh Pak Tua Pedang Misterius di tangannya saat itu, itu disebut token Master Sekte. Dengan itu di tangannya, dia bisa mengaktifkan semua jenis formasi susunan di Sekte Suanjian, termasuk susunan pelindung Sekte Terkuat. Melihat lencana pesanan ini, keraguan di hati banyak orang langsung sirna. Dia percaya bahwa Pedang Misterius Pak Tua pasti meninggalkan beberapa instruksi untuknya. Kalau tidak, bagaimana leluhur Tuakiao bisa mendapatkan tokennya? Saat Ying Zheng Suan menerima lencana pesanan, dia telah menjadi master Sekte kedua dari Sekte Suanjian. Salam, pemimpin Sekte. Semua orang membungkus rempak, termasuk Ningki. Semuanya, tolong bangkit. Ying Zheng Suan memegang lencana pesanan dan melihat ratusan ribu Sekte abadi Suanjian di depannya. Itu sedikit tidak nyata, dia telah menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Suanjian begitu saja. Baiklah, ayo pergi ke Aula Utama Patriarch. Tidak peduli apa, kita harus menyambut tamu-tamu itu. Bagaimanapun, mereka datang dari jauh. Leluhur Tuakiao tersenyum. Ketika mereka tiba di Aula Master Sekte, Ying Zheng Suan duduk di kursi utama sementara leluhur Tuakiao duduk di sebelah kiri. Sedangkan untuk kursi di sebelah kanan, seharusnya kosong. Tapi sekarang, itu adalah kursi Ningki. Aula Master Sekte yang luas dipenuhi oleh Gren Luo yang datang untuk memberikan ucapan selamat, serta para tetua keabadian emas dan keajaiban surgawi yang mereka bawa. Baik Namong maupun Murong bertugas menerima hadiah ucapan selamat dari Gren Luo, dan mereka akan berteriak keras setiap kali menerimanya. Dengan akting Gren Luo, hadiahnya tentu tidak ringan. Kali ini, Ki Yao telah mengundang hampir setiap Gren Luo di sepuluh provinsi di dunia asal, itulah sebabnya berbagai tetua dari Sekte Pedang Mistik terkejut sekaligus gembira ketika hadiah-hadiah itu ditumpuk satu demi satu. Hadiahnya saja sudah cukup untuk mempertahankan Sekte Pedang Mistik selama seratus tahun. Mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Ning Ki melihatnya sambil tertawa kecil. Setiap Gren Luo akan bertukar senyuman dengannya setelah mereka menyerahkan hadiah dan mengangguk sebagai bentuk salam. Upacara akbar ini bisa dibilang sukses. Para pemimpin puncak dari Sekte Pedang Mistik saling memandang dan melihat sedikit senyuman di mata masing-masing. Hanya sedikit dari mereka yang tidak puas dengan Ying Zheng Xuan yang mengambil posisi Master Sekte. Dengan Ning Bei Xuan di sini, siapa yang berani menimbulkan masalah hari ini? Jangan lupa bahwa Sekte Yu Qing sendiri yang mengirim Penatua Pei ke sini. Ledakan Saat para pemimpin puncak sedang berbicara secara pribadi, suara gemuruh keras datang dari luar Sekte Pedang Mistik. Pada saat itu, ratusan ribu makhluk abadi di Sekte Pedang Mistik merasakan rambut mereka berdiri tegak, mata mereka dipenuhi amarah. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Sekte Pedang Mistik hari ini? Apa yang sedang terjadi? Sungai Batu Leluhur Tua dan Gren Luo lainnya saling memandang, ekspresi mereka menjadi agak aneh saat mereka tanpa sadar memandang Ning Qui. Ekspresi Ying Zheng Xuan juga menjadi jelek. Hei hei, aku tidak menyangka seseorang akan begitu buta. Sudut bibir Leluhur Tua Ki Yao sedikit melengkung dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia tersenyum pada Ning Qui dan berkata, Beik Xuan, jangan terburu-buru mengambil tindakan kali ini. Biarkan aku yang menanganinya. Dengan itu, Leluhur Tua Ki Yao keluar dari aula. Ayo kita lihat juga. Ning Qui tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Ying Zheng Xuan agak kesal, tapi dia menganggup dan mengikuti Ning Qui keluar aula bersama Li Xin. Benarkah ada orang yang tidak takut mati? Haha. Pena Tua Pei tertawa panjang. Begitu dia pindah, keajaiban Sekte Yu Qing yang datang kali ini secara alami mengikuti, diikuti oleh Sungai Batu Leluhur Tua, Kaisar Ying Zhou, dan eksistensi tingkat Leluhur Tua lainnya. Kupikir hari ini akan sedikit membosankan, tapi sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Aku ingin tahu pahlawan mana yang begitu berani hingga menimbulkan masalah di Sekte Pedang Mistik. Aku benar-benar ingin melihatnya sendiri. Hao Suai berkata dengan penuh semangat dan segera berlari keluar aula, takut metode Leluhur Tua Ki Yao akan terlalu cepat dan tidak akan ada pertunjukan untuk ditonton. Hehehe. Kalian lari. Tetap berlari. Seorang imortal berjubah merah dengan ekspresi menyeramkan sedang menertawakan orang-orang di bawah. Di sekelilingnya berdiri banyak murid Sekte Pedang Mistik dengan ekspresi serius. Mereka mengira seseorang datang ke Sekte Pedang Mistik untuk menimbulkan masalah, tetapi dari kelihatannya, sepertinya pihak lain secara tidak sengaja memasuki Sekte Pedang Mistik selama pertempuran. Memikirkan hal ini, mereka menunduk. Di sana, ada benda aneh yang tertancap di tanah. Ada bekas luka di mana-mana, bahkan di beberapa tempat mengeluarkan percikan api. Apa yang kamu lihat, enyahlah lebih jauh dari Leluhur Tua ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan mengirim kalian semua ke sana. Imortal berjubah merah tiba-tiba berteriak pada murid-murid Sekte Pedang Mistik di sekitarnya, nadanya penuh dengan penghinaan. Saya bertanya-tanya bagaimana saya harus memanggil Anda, Senior. Ini adalah Sekte Pedang Mistik Ying Zhou. Tidak baik bagi Anda untuk menerobos ke dalam Sekte Pedang Mistik saya tanpa izin dan berbicara kasar, bukan? Kata Ye Tian sambil mengerutkan kening. Dia kebetulan tertunda karena sesuatu dan hendak bergegas ke puncak utama ketika dia mendengar suara keras. Itu sebabnya dia bisa segera bergegas ke sini. Adapun budidaya imortal berjubah merah, dia tahu bahwa dia adalah luo emas abadi yang hebat. Namun, Ye Tian tidak terlalu takut. Apalagi upacara akbar hari ini, Sekte Pedang Mistik telah mengumpulkan 60 hingga 70 luo agung. Bahkan tanpa mereka, dengan adanya Ningki, tidak ada seorang pun di bintang leluhur yang dapat mengancam Sekte Pedang Mistik. Aku tidak peduli apakah kamu adalah Sekte Pedang Mistik atau bukan, jangan hentikan aku. 2676 Ningbeksuan, Ningbeksuan, Ningbeksuan. Loudspeaker di nua tiba-tiba menyala, mengulangi tiga kata ini berulang kali. Suaranya seperti bel besar, menyebar ke segala arah. Ningbeksuan. Ye Tian sedikit terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia berdiri di depan imortal berjubah merah dan berteriak, Senior, harap tunggu. Sekte kami juga memiliki Grand Luo Patriarch. Senior, jika Anda tidak berhenti, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Terlepas dari apa hubungan benda aneh itu dengan Ningki, Ye Tian harus menghentikan Grand Luo ini tidak peduli apapun karena pihak lain telah memanggil nama Ningki. Ningbeksuan, orang yang menempati peringkat pertama di peringkat keabadian bumi saat itu. Sebenarnya, Ye Tian tidak perlu menghentikannya. Imortal berjubah merah sudah berhenti setelah mendengar siaran nua, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, semua orang sudah bergegas ke arah suara keras, hanya untuk melihat murid sekte Suanjian yang tak terhitung jumlahnya berhadapan dengan makhluk abadi berjubah merah, dan di bawah mereka, ada benda tampak aneh yang ditusuk ke dalam. Tanah. Semua orang saling memandang, mengetahui bahwa suara keras tadi seharusnya seperti ini. Itu adalah sesuatu yang pecah. Tapi mengapa benda ini memanggil nama Ningki? Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Oh tidak, mengapa ada begitu banyak Grand Luo di sini? Imortal berjubah merah mengungkapkan ekspresi ketakutan, memandang leluhur Tuwaki Yaodan yang lainnya dengan tidak percaya. Leluhur Tuwaki Yaodan yang lainnya juga sedang mengamatinya. Tidak seperti Ye Tian, leluhur Tuwaki Yaodan yang lainnya dapat langsung mengetahui bahwa dewa berjubah merah adalah dewa emas luo besar tingkat menengah, dan auranya jauh lebih tebal daripada aura Bai Seng Sui dan Lisi. He hei, jadi hanya Grand Luo yang biasa-biasa saja. Dewa berjubah merah segera memikirkan rencana, ekspresinya santai, dan dia berkata dengan tenang, saya sedang mengejar sesuatu dan secara tidak sengaja datang ke tempat Anda. Saya tidak punya niat lain. Saya akan segera pergi setelah mengambilnya. Saat ini, kapal Nuwa masih menyiarkan nama Ningki secara berulang-ulang. Leluhur Tuwaki Yaodan awalnya berencana untuk pindah. Namun, melihat pihak lain lebih kuat darinya, dan hal yang dikejar pihak lain meneriakan nama Ningki, dia segera berbalik untuk melihat Ningki bersama orang lain. Bukankah itu perahu peri spesial yang kakak ceritakan padaku? Kakak ipar ada di sini. Ying Zeng Suan memandang Nuwa dengan kaget. Pesawat luar angkasa, Li Xin lahir di bumi, jadi dia secara alami memahami apa itu pesawat luar angkasa Nuwa. Itu adalah objek yang aneh di mata orang lain, tapi di matanya, itu tidak berbeda dengan pesawat luar angkasa antar bintang di film. Dia yakin orang yang duduk di atasnya pasti seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Ningki. Itu pasti dilakukan oleh Ningki. Saat itulah Gren Luo tiba-tiba berpisah. Makhluk abadi berjubah merah mengerutkan kening saat melihat itu. Mungkinkah ada orang yang lebih berkuasa di sini? Ada tatapan aneh di matanya saat melihat Ningki. Mengapa Golden Immortal tahap awal tampaknya memiliki status lebih tinggi daripada semua Gren Luo yang hadir? Ketika Ye Tian melihat Ningki, dia menghela nafas lega. Ningki mendarat di depan Nuwa dan mengamati kapal itu dengan kehendak ilahi. Dia menghela nafas lega, meskipun selir suci dan yang lainnya terlihat sedikit lelah, mereka semua baik-baik saja. Namun, kerusakan yang terjadi pada Nuwa cukup serius. Ketika makhluk abadi berjubah merah melihat Ningki tiba-tiba mendarat di depan Nuwa, dia menjadi tegang dan meraung, beraninya kamu, bocah. Sebelum makhluk abadi berjubah merah bisa melakukan apapun, Ningki mengayunkan pedangnya tanpa menoleh ke belakang. Suara abadi berjubah merah itu tiba-tiba terhenti saat dia menatap lengan kanannya dengan tidak percaya. Lengan kanannya telah terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Makhluk abadi berjubah merah terkejut sekaligus marah. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Ningki. Ningki jelas merupakan Golden Immortal tahap awal, jadi bagaimana dia bisa memotong lengannya hanya dengan mengayunkan pedangnya. Hadiah Grand Nuo tidak bisa menahan nafas dalam hati ketika mereka melihat itu. Bahkan Golden Immortal tingkat menengah dapat memotong lengannya dengan satu ayunan pedangnya. Teknik pedang itu hampir seperti dewa. Yang paling penting, Ningki hanyalah Golden Immortal tahap awal. Seberapa mengerikankah kemampuan bertarungnya setelah dia mendapatkan buah dao dan menjadi Grand Nuo di masa depan? Diam, jangan bergerak, dan jangan bergerak. Kalau tidak, kepalamu yang berikutnya, kata Ningki dengan tenang. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat makhluk abadi berjubah merah. Ketika makhluk abadi berjubah merah mendengar itu, dia baru saja akan marah ketika dia membeku di tempat. Ekspresinya berfluktuasi. Berhentilah berteriak, Nuo. Ningki berkata tanpa daya. Siaran langsung terhenti. Pada saat berikutnya, bayangan samar muncul di depan Ningki. Nuo memeluk pahan Ningki dengan penuh semangat. Tuan, kami akhirnya menemukan Anda. Jika Anda terlambat, kami akan dibunuh oleh penguntit itu. Penguntit, makhluk abadi berjubah merah menjadi marah. Dia hendak berbicara ketika dia bertemu dengan tatapan Ningki. Entah kenapa, dia tanpa sadar menelan kata-katanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya takut dengan Golden Immortal tahap awal? Tidak, teknik pedangnya lah yang aneh. Saya tidak takut, saya hanya berhati-hati. Tunggu. Dia benar-benar bisa memerintahkan roh artefak harta karun spiritual terhubung ini. Dewa berjubah merah memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Mengingat nama yang baru saja diumumkan Nuo, Dewa berjubah merah punya tebakan. Mungkinkah harta karun spiritual terhubung ini milik Ningbeksuan? Menguasai, mungkinkah itu hewan peliharaan iblis kakak senior Ning? Semua orang memandang Nuo. Mereka telah melihat labu kecil itu terakhir kali, dan sekarang mereka melihat Nuo lagi. Mereka menemukan sesuatu yang aneh. Kakak senior Ning sepertinya sangat menyukai anak-anak. Roh labu itu laki-laki, dan ini perempuan. Aku ingin tahu roh macam apa itu. Baiklah, aku akan menangani orang itu nanti. Buka pintunya. Ningki tersenyum. Mendengar ini, Dewi Enfaiwa mengangguk. Pintu kabin Dewi Enfaiwa perlahan terbuka. Deli Enfaiwa sangat tinggi, dan pintu kabinnya juga sangat besar. Ketika pintu kabin perlahan terbuka, Ningki, yang jarang bersemangat, mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Pintu kabin perlahan terangkat. Ketika dibuka sampai tingkat tertentu, makhluk abadi yang hadir segera melihat situasi di dalamnya. Mereka melihat selir suci dan yang lainnya berdiri dengan tenang di depan pintu kabin dengan sedikit tekat di wajah mereka. Namun ketika mereka melihat Ningki dan Nuwa berdiri bersama di depan pintu, mereka sangat gembira. Pandangan Ningki tertuju pada selir suci terlebih dahulu. Tatapan Ningki pertama kali tertuju pada selir suci, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Segera, banyak wajah familiar memasuki pandangannya, dan ketika dia melihat limo cowo, dia sedikit terkejut. Akhirnya, pandangan Ningki tertuju pada selir suci lagi, dan kali ini, dia melihatnya. Kali ini, dia melihat sebuah kepala kecil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Ningki bergerak, selangkah demi selangkah, menuju selir suci. Selir suci juga berjalan menuju Ningki. Dongfang Hauji dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat. Suami. Selir suci membungkuh, senyum bahagia di wajahnya. 2677. Itu benar-benar kakak ipar. Ying Zheng Xuan tiba-tiba merasa sedikit kecewa, tapi dia segera menunjukkan senyuman bahagia. Dia sudah lama ingin bertemu dengan selir suci. Namun, Ying Zheng Xuan bereaksi cepat dan menatap Li Xin. Dia melihat ekspresi Li Xin rumit. Melihat ini, Ying Zheng Xuan menghela nafas dalam hatinya. Apakah itu istri kakak senior Ning? Ketika tetua Ying kembali ke puncak bulan hilang, dia ingin menjodohkan master sekte dengan kakak senior Ning, namun kakak senior Ning sudah punya istri dan menolaknya. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan kakak senior Ning itu benar. Orang-orang di belakang itu seharusnya adalah keluarga kakak senior Ning, kan? Tampaknya keluarga kakak laki-laki Ning sangat besar, ada cukup banyak orang. Termasuk para murid dari sekte pedang mistik, para jenius dari berbagai sekte semuanya melihat ke arah selir suci dan yang lainnya, sementara Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya juga melihat segala sesuatu di depan mereka. Ini, apakah semuanya abadi? Duan Ying Jun dan Duan Fei Fei berpegangan tangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Wang Lin, istrinya, senior Senake, dan Eselon atas lainnya sama dengan Duan Ying Jun. Meskipun ekspresi mereka tidak berubah, hati mereka sangat terkejut. Sebelumnya, mereka sedang dalam perjalanan dan tidak pernah berhenti untuk beristirahat. Sekarang setelah mereka benar-benar menginjakan kaki di tanah alam surgawi, mereka melihat ratusan ribu makhluk abadi. Kejutan di hati mereka tidak dapat ditekan apapun yang terjadi. UER kecil, Zuo Linger, Niu Da Zhuang, Luo Tianhua, Da Gouzi, dan yang lainnya akan bergegas ke depan Ningki jika mereka tidak takut mengganggu selir suci dan reuni Ningki. Kultivasi mereka sepertinya tidak terlalu tinggi. Itu normal. Ketika Ning Beixuan pertama kali datang ke Sekte Pedang Mistik, dia baru berada di tahap awal manusia abadi. Hadiah Zenit Luo saling memandang dan berkomunikasi secara pribadi. Hao Tian, panggil aku ayah. Saint Consort Cold Sky tiba-tiba tersenyum dan menarik Ning Hao Tian keluar dari belakangnya. Ayah. Mengapa ada seorang anak? Ini bahkan lebih mengejutkan daripada mengetahui bahwa istri Ningki telah datang ke Sekte Pedang Mistik. Banyak murid dari Sekte Pedang Mistik yang tercengang. Yang abadi biasanya terlambat menikah dan memiliki anak, dan banyak yang abadi bahkan tidak memiliki anak. Misalnya, Pedang Misterius Orang Tua. Mereka tidak menyangka Ningki akan memiliki anak di usia yang begitu muda. Mereka sudah punya anak. Li Xin hanya bisa menghela nafas. Ning Hao Tian memandang Ningki dengan bingung. Tiba-tiba, dia melompat dan meninju dada Ningki. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan Ningki sama sekali. Dia tercengang. Ningki tertawa dan memeluk Ning Hao Tian tanpa bergerak. Dia menunduk memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Putriku sayang, mengapa kamu menyerangku begitu kamu melihatku? Kamu memang putriku. Anda memiliki masa depan cerah di depan Anda. Ketika Duan Ying Jun dan yang lainnya mendengar ini, garis hitam muncul di dahi mereka. Punya masa depan. Mereka telah disiksa oleh Ning Hao Tian dalam jangka waktu yang lama. Yang terpenting, mereka tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Itu adalah leluhur kecil. Masa depan yang cerah. Mata Ning Hao Tian berbinar. Dia sedikit menentang Ningki, tetapi setelah mendengar pujian Ningki, dia segera berkata dengan suara kekanak-kanakan, Apakah kamu benar-benar memiliki masa depan yang cerah? Paman Tampan dan yang lainnya bilang aku pembuat onar. Tentu saja ada masa depan. Ningki tertawa. Kalau begitu kamu pasti ayahku. Ibu, kami akhirnya menemukan ayah kami. Ning Hao Tian menoleh ke Sein Konchubin dan berkata dengan penuh semangat. Gadis ini, dia nakal sekali. Kata selir suci tanpa daya. Dia masih anak-anak, jadi tidak masalah jika dia nakal. Saat aku masih muda, aku mungkin lebih nakal darinya. Ningki berkata sambil tersenyum. Dia tidak tega melepaskan Ning Hao Tian. Dan semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya, dan senyuman di wajahnya sangat cerah. Ketika para Dewa Sekte Suan Jian melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Di mata mereka, meskipun Ningki sering tersenyum, itu selalu berupa senyuman, senyuman tipis, dan ketika dia tersenyum, kemungkinan besar seseorang akan menderita. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Jangan terlalu memanjakannya. Selir suci menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada makhluk abadi berjubah merah. Beik Suan, tidak lama setelah kita memasuki dunia surgawi, orang ini mengejar di belakang kita, ingin mengambil kapal nuwa untuk dirinya sendiri. Itu benar. Duan Ying Jun dan yang lainnya segera mengangguk setuju dan memandang makhluk abadi berjubah merah itu dengan marah. Ketika makhluk abadi berjubah merah mendengar ini, bibirnya bergerak, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Ningki dengan ketakutan yang tiada taraf. Adapun leluhur tua Kiao dan yang lainnya, dia tidak terlalu peduli tentang mereka. Kalau begitu, ayo kita singkirkan dia dulu. Ningki berkata sambil tersenyum. Ayah, apakah kamu ingin membunuh orang jahat ini? Apakah ayah mampu mengalahkannya? Apakah anda memerlukan bantuan Hautian? Kakak nuwa berkata bahkan bibir Mochou pun tidak punya peluang menang melawan orang jahat ini. Ning Hautian memandang Ningki dengan polos. Tidak jauh dari situ, wajah Li Mochou berkedut. Dia melirik Ning Hautian dan kemudian mendengus dingin tanpa berkata apa-apa. Namun, dia mendengar beberapa informasi dari kata-kata Ningki. Tampaknya dari kata-kata Ningki, Daluo Golden Immortal ini bisa dibunuh sesuka hati. Dongfang Hauji dan yang lainnya juga memperhatikan hal ini. Di saat yang sama, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mata mereka segera menunjukkan sedikit antisipasi. Nol, Ayah berbeda. Ayah memiliki peluang 100% untuk menang melawannya. Ningki berkata sambil tersenyum. Ning Hautian tertegun sejenak. Lalu, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kamu adalah Ning Beixuan, yang pertama di peringkat abadi bumi. Melihat Ningki hendak bergerak, Dewa berjubah merah tidak bisa lagi bersikap pasif. Saya sedang berbicara dengan putri saya. Mengapa Anda menyela? Ningki berkata tanpa menoleh. Dewa berjubah merah sangat marah. Namun, dia masih takut dengan pedang Ningki. Oleh karena itu, dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, Saya. Aku tahu siapa kamu. Ningki memandang Dewa berjubah merah dengan Ning Hautian di pelukannya. Senyuman cerah sebelumnya telah menghilang. Itulah senyumannya. Banyak Dewa yang hadir berseru dalam hati mereka. Ini adalah Ning Beixuan yang mereka kenal. Oh, Anda tahu siapa saya? Jejak kegembiraan muncul di mata Dewa berjubah merah. Karena Ningki tahu siapa dia, segalanya akan menjadi mudah. Saat ini, dia tidak bisa melihat melalui cara Ningki. Dia hanya bisa memilih untuk berkompromi untuk saat ini dan mengulur waktu. Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah dia mengetahui alasan Ningki memotong lengannya. Bahkan sekarang, dia tidak berniat menyerah pada gagasan mengambil Nuwa untuk dirinya sendiri. Kamu sudah mati. Ningki berkata dengan nada yang sangat serius. Orang mati. Dewa berjubah merah sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, dia merasakan kilatan cahaya pedang di depannya dan rasa dingin merambat di punggungnya. Dia menyentuh dahinya dengan tangannya karena tidak percaya. Tangannya berlumuran darah. 2678 Meskipun mereka telah menyaksikan kemampuan Ningki, Gren Luo dan makhluk abadi di bawah masih tercengang melihat Ningki membunuh makhluk abadi berjubah merah dengan satu serangan. Orang-orang abadi di bawah level Gren Luo mengagumi dan iri pada Ningki. Sedangkan untuk Gren Luo, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka dan sedikit ketakutan di hati mereka. Lagi pula, sebagai Gren Luo, mereka tahu betapa sulitnya membunuh Gren Luo dengan satu serangan. Kebetulan Ningki mampu melakukannya, dan dia melakukannya dengan cara yang biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Dengan cara ini, ketika mereka menghadapi Ningki, mereka tidak bisa tidak membayangkan apa jadinya jika pedang Ningki diayunkan ke arah mereka. Mereka akan mati. Dia mati begitu saja. Orang-orang di Gunung Innerhut melihat pemandangan itu dengan tidak percaya ketika gelombang keterkejutan melonjak di dalam hati mereka. Mereka telah belajar tentang alam budidaya di dunia abadi dari pesan Ningki. Menurut analisis Envaiwa, makhluk abadi berjubah merah setidaknya adalah dewa emas Luo besar. Alam budidaya ini dianggap sangat tinggi di dunia abadi, dan Ningki hanya berada di dunia abadi untuk waktu yang singkat. Namun, dia mampu membunuh Gren Luo dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan kultivasi seperti itu agak terlalu menakutkan. Mata Ninghautian tiba-tiba melebar saat dia memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Salam, Bos Duan Yingjun tiba-tiba meraung. Salam Master Sekte Semua memuji Kaisar Abadi Mistik Utara Salam Tuan Muda Segala macam gelar terucap dari masyarakat Mount Innerhut dalam sekejap. Para makhluk abadi yang hadir memandang Ningki dengan lebih aneh. Mengapa anak ini memiliki begitu banyak identitas di belakangnya? Master Sekte dan Kaisar Abadi Mistik Utara Dari mana dia berasal? Keingintahuan patriarki yao seperti seekor kucing yang menggaruk hatinya. Tuan Muda UER kecil dan Zuolinger masing-masing memeluk lengan Ningki dengan erat. Hah, mungkinkah keduanya adalah istri kakak senior Ning juga? Banyak makhluk abadi sudah memperhatikan Little UER dan Zuolinger. Bahkan mau tak mau mereka merasa sedikit kewalahan dengan aura menggoda yang terpancar dari kedua wanita itu. Banyak jenius muda sudah terlihat kagum di mata mereka. Itu adalah tanda cinta pada pandangan pertama. Namun, ketika mereka melihat betapa intimnya kedua wanita itu dengan Ningki, mereka merasa seolah hati mereka ditusuk pisau. Itu adalah rasa sakit karena patah hati. Kaka, ini. Ying Zheng Xuan terkejut. Dia menoleh untuk melihat Li Xin, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Li Xin. Matanya dipenuhi keyakinan. Ning kecil, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Dengan sekejap, leluhur tua kiao muncul di depan Ningki. Melihat itu, Ying Zheng Xuan pun menarik Li Xin dan terbang ke depan Ningki. Berbagai leluhur dan eselon atas sekte Suanjian semuanya mengikuti. Ayah, siapa mereka? Ning Hao Tian tampak sedikit malu. Dia meletakkan separuh kepalanya di dada Ningki dan diam-diam menatap leluhur tua kiao dan yang lainnya. Sambil tersenyum, Ningki menarik selir suci langit dingin dan berkata kepada semua orang, semuanya, ini istriku, Fang Leng Ming, dan putriku, Ning Hao Tian. Berhenti sejenak, Ningki tersenyum pada selir suci langit dingin dan yang lainnya, ini adalah leluhur tua kiao, leluhur tua sihe, kaisar Ying Zhou, pena tua pei. Setelah memperkenalkan mereka satu persatu, Ningki tersenyum dan berkata, ini semua adalah leluhur agung luo. Ingatlah mereka dengan baik ketika Anda berada di dunia asal, dan jika Anda menghadapi bahaya, mintalah bantuan mereka. Haha, baiklah-baiklah. Leluhur tua sihe tertawa terbahak-bahak. Karena dekat dengan Ningki, dia secara alami menyetujuinya. Adapun geren luo lainnya, mereka juga tersenyum dan mengangguk. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk lebih dekat dengan Ningki, tidak ada yang tahu kapan mereka harus menunggu kesempatan berikutnya. Mereka semua adalah leluhur agung luo. Mata Dongfang Hauji dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka melihat leluhur tua kiao dan yang lainnya. Tempat ini, sepertinya memiliki banyak ahli. Mata Li Mochou menunjukkan sedikit semangat juang. Tampaknya merasakannya, Hu Chengzi buru-buru menyampaikan, Tuan, ini semua adalah geren luo. Terus, suatu hari nanti, saya akan menjadi geren luo juga. Li Mochou mengerutkan kening. Hu Chengzi tersenyum canggung dan berkata, Tentu, tentu saja, dalam hati, dia cemberut. Apakah menjadi geren luo semudah itu? Selama bertahun-tahun, Li Mochou telah mengonsumsi pil obat yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim kembali oleh Ningki, tapi dia baru saja maju dari manusia abadi tahap awal menjadi manusia abadi yang utuh. Saudara laki-laki. Ying Zhengzuan menatap Ningki dengan penuh harap. Ketika semua orang mendengar bagaimana dia memanggil Ningki, pandangan mereka sedikit berubah. UER kecil, Zuo Linger, Niu Dazuang, Wang Lin dan istrinya. Semuanya memandang Ying Zhengzuan dengan rasa ingin tahu. Ayo, Zhengzuan, izinkan aku memperkenalkanmu. Ningki tersenyum dan melambai pada selir suci. Ini adalah saudara perempuanku yang bersumpah, Ying Zhengzuan. Dia adalah ketua sekte dari sekte Pedang Mistik. Master sekte dari sekte Pedang Mistik. Bukankah bos adalah murid dari sekte Pedang Mistik? Bukankah itu berarti, di atasan langsung bosnya? Duan Yingjun dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka melihat ke arah Ying Zhengzuan lagi, tatapan mereka berbeda. Zhengzuan menyapa kakak iparnya. Ying Zhengzuan memandang selir suci dengan gugup. Meskipun dia bisa melihat bahwa kultivasi selir suci jauh dari miliknya, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat senyum tipis di wajah selir suci, yang sangat mirip dengan Ningki, dia merasakan jantungnya berdebar kencang seolah-olah dia sedang menghadapi yang tertinggi. Pakar! Selir suci tersenyum pada Ying Zhengzuan dan mengangguk. Tidak perlu bersikap sopan. Karena kamu adalah saudara perempuan Beixuan, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Ketika Ying Zhengzuan mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia menemukan bahwa kakak ipar ini sepertinya sangat mudah diajak bicara. Leng Ning, ini Li Xin. Dia dari bumi. Ningki tiba-tiba berkata pada selir suci. Li Xin tersenyum dan menatap selir suci. Kak, kita pernah bertemu di bumi. Bertemu. Ningki tercengang. Dia tidak dapat mengingatnya. Selir suci tersenyum dan mengangguk. Ingatanmu lebih baik daripada Beixuan. Hem, dia memandang Li Xin dari atas ke bawah. Sekarang kultifasimu lebih tinggi dariku. Kamu bukan lagi manusia biasa. Kapan kamu akan menikah dengan Beixuan? Ningki bukan satu-satunya yang tercengang. Semua orang yang hadir sedikit terkejut ketika mendengar ini. Fangsu dan Fangkin menunjukkan sedikit kecemasan di wajah mereka, seolah ingin berbicara tetapi tidak berani. Kakak, apa maksudmu? Senyuman di wajah Li Xin berangsur-angsur menghilang. Hao Tian, ini ibu kecilmu. Sapa dia? Selir suci tersenyum pada Ning Hao Tian. Ibu kecil. Ning Hao Tian berkata dengan suara kekanak-kanakan. Kamu sudah menjadi wanita Beixuan di bumi, jadi kamu hanya bisa menjadi wanita Beixuan di masa depan. 2679 Bumi, tentu. Selir sage mengangguk sambil tersenyum. Kedua wanita itu menyelesaikan masalah ini hanya dengan beberapa kata, sementara Ningki hanya bisa berdiri di samping tanpa daya. Tidak bisakah kamu setidaknya bertanya padaku? Ningki tersenyum pahit sambil memeluk Ning Hao Tian. Kakak bisa mengambil keputusan. Kenapa aku harus bertanya padamu? Pengecut. Li Xin tersenyum. Selamat, Ning kecil. Patriarki Yao langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Jangan berdiri di sini dan pergi ke puncak utama. Saat Ningki hendak mengangguk setuju, ekspresinya berkedut dan dia berbalik untuk melihat kekejauhan. Semua orang mengikuti pandangan Ningki ketika mereka melihat itu, dan semua gren luo yang hadir tersentak tak percaya. Di sana, seorang tetua berjubah hijau sedang berjalan di udara, muncul dalam sekejap mata. Dan sekarang, di depan semua orang. Selamat datang, senior. Patriarki Yao dan yang lainnya tampak sangat serius saat mereka bertukar pandang dan membungkuk kepada tetua berjubah hijau. Sejak tetua berjubah hijau membunuh Jiang Feng dengan satu serangan, mereka tahu bahwa ahli terkuat di dunia asal bukan lagi Jade Clear Patriark, tapi lelaki tua ini. Mengenai asal-muasal lelaki tua itu, mereka telah mendiskusikannya secara pribadi dan bahkan membaca banyak teks kuno, namun pada akhirnya tidak mencapai kesimpulan. Itu hanya bisa berarti bahwa lelaki tua itu sudah lama tinggal di dunia asal, hanya saja dia jarang menunjukkan dirinya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkan dunia asal secepat mungkin? Penatua berjubah hijau memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Selir Sagedan yang lainnya menunjukkan sedikit kesungguhan di mata mereka ketika mereka mendengar hal itu, mengetahui bahwa tetua berjubah hijau itu mungkin datang dengan niat buruk. Aku pergi, dan sekarang aku kembali. Ningki tersenyum. Penatua berjubah hijau memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh, sebelum mengalihkan pandangannya ke Ning Hao Tian dan bertanya, apakah itu putrimu? Itu benar, Hao Tian, apakah kamu tidak akan memanggilku senior? Ningki menunduk dan tersenyum. Hao Tian menyapa senior. Meskipun Ning Hao Tian nakal, dia bisa merasakan aura bermartabat dari tetua berjubah hijau. Selain itu, menilai dari sikap patriarki Yao dan yang lainnya, dia yakin bahwa tetua berjubah hijau itu bukanlah orang biasa, jadi dia menyapanya dengan manis. Hao Tian. Tetua berjubah hijau itu tersenyum. Baiklah, kamu akan menjadi murid keduaku mulai sekarang. Kamu harus berkultivasi bersamaku mulai sekarang. Hai. Leluhur tua Qi Yao dan yang lainnya menghirup udara dingin. Awalnya, mereka masih sedikit resah dengan niat lelaki tua berjubah hijau itu. Tapi sekarang, mereka sangat terkejut. Hem. Mata Ningki bergerak sedikit, dan alisnya perlahan berkerut. Senior, kenapa kamu tidak mengambil paman Ying Jun sebagai muridmu? Hao Tian ingin mengikuti ayah dan ibu, En, dan nona kecil. Ning Hao Tian berkata dengan suara kekanak-kanakan. Li Xin sedikit terkejut. Dia menatapnya dengan sedikit geli di matanya. Dia nakal sekali. Kupikir dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ternyata dia pintar sekali. Duan Ying Jun memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Senior, kamu bilang aku antek lantian dao, jadi kenapa kamu mengambil putriku sebagai muridmu? Ningki memandang lelaki tua berjubah hijau itu dan mengirimkan suaranya. Apakah ada konflik di antara keduanya? Saya ingin mengambil putri Anda sebagai murid saya. Meskipun dia tidak setuju, apakah menurut Anda, Anda dapat menghentikan saya? Penatua berjubah hijau memandang Ningki dengan senyuman di matanya. Saya tidak bisa menghentikannya. Ningki mengakuinya dengan jujur. Jika itu masalahnya, biarkan dia menjadi muridku. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka di planet leluhur. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Kamu harus tahu bahwa kamu punya banyak musuh. Saat itu, ketika kamu dikirim ke sini oleh Matrix Reinkarnasi, kamu menembak Jiang Yu menjadi seorang kasim dengan satu panah. Meskipun saya sudah agak tua sekarang, saya masih mengingatnya dengan jelas. Tetua berjubah hijau itu tersenyum tipis. Ketika kerumunan melihat Ningki dan tetua berjubah hijau saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka sudah tahu bahwa keduanya pasti berkomunikasi melalui transmisi suara. Namun, mereka tidak tahu sejauh mana pembicaraan keduanya. Dia di sini untuk mengambil hautian sebagai muridnya. Saya khawatir makna yang lebih dalam dibaliknya sedikit rumit. Ningki memandang tetua berjubah hijau, dan kemudian kening hautian, matanya menunjukkan sedikit kontemplasi. Namun, janji tetua berjubah hijau itu menggerakkan hatinya. Dengan dia mengawasi mereka, bahkan jika Jiang Yu datang sendiri, dia tidak akan bisa menyentuh sehelaipun rambut selir suci dan yang lainnya. Hautian, apakah kamu ingin magang di senior? Ningki tersenyum. Ketika Dongfang Hauji dan yang lainnya mendengar ini, mereka sudah tahu bahwa tetua berjubah hijau ini adalah eksistensi yang bahkan Ningki tidak berani memprovokasi. Suami. Selir suci melirik ke arah sesepuh berjubah hijau, dan menunjukkan ekspresi bertanya pada Ningki. Tidak apa-apa, senior ini tidak akan tahu apa-apa tentang kita. Sepertinya bakat hautian memang menarik perhatiannya. Ningki tersenyum. Ketika selir suci mendengar ini, dia memberitahu Ningki tentang proses melahirkan Ning hautian. Ketika Ningki mendengar wanita misterius muncul, ekspresinya langsung berubah. Wanita misterius itu pastilah yang dia lihat di Istana Ilahi Sungai Neter. Dengan cara ini, latar belakang putrinya agak aneh. Kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi dari seorang ahli tertinggi. Seperti yang diharapkan. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dengan budidaya tetua berjubah hijau, bahkan jika itu adalah eksistensi dengan bakat mengerikan di dunia abadi, itu tidak akan masuk ke matanya. Aku tidak ingin meninggalkan ayah dan ibu. Ning hautian buru-buru menggelengkan kepalanya. Senior, bagaimana menurutmu? Ningki memandangi sesepuh berjubah hijau itu. Sekte Suanjian ini cukup besar. Tinggalkan aku halaman, aku akan tinggal di sini. Kata sesepuh berjubah hijau dengan acuh tak acuh. Ketika makhluk abadi yang hadir mendengar ini, mereka memandang sesepuh berjubah hijau dengan bingung. Kemudian, mereka bereaksi, dan tatapan iri dan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sekte abadi Suanjian, sementara wajah leluhur tua Kiao dipenuhi dengan keterkejutan. Anjing macam apa yang dimiliki sekte Suanjian ini? Sejak Ningbaik Suan datang ke sekte Suanjian, keberuntungan sekte Suanjian terus meningkat. Sekarang bahkan senior ini akan tinggal di sekte Suanjian. Mendesah. Leluhur tua Sihe dan dalua lainnya menatap leluhur tua Kiao dengan rasa iri dan cemburu. Pada saat yang sama, semburan energi roh abadi yang tak terbatas tiba-tiba melonjak keluar dari tanah. Pada saat itu, setiap sudut sekte Suanjian diselimuti kabut. Kabut ini dihasilkan setelah energi roh abadi mencapai kepadatan tertentu. Awalnya, hanya puncak utama yang memiliki pemandangan seperti itu, tapi sekarang, bahkan yang paling tak bermutu di antara semuanya. Energi spiritual di puncak gunung telah meningkat 10 hingga 20 kali lipat. Ratusan ribu makhluk abadi di sekte Suanjian saling memandang dengan heran. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh budidaya tetua berjubah hijau itu. Pihak lain hanya berencana untuk tinggal di sekte Suanjian, dan sekte Suanjian dianugerahi keberuntungan seperti itu oleh Dao Surgawi. Zheng Xuan, kenapa kamu tidak membuat pengaturan untuk senior? Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Iya pak. Ying Zheng Xuan buru-buru mengangguk. 2680. Hari berikutnya. Sungai Batu Patriark dan Gren Luo lainnya berdiri di kaki puncak bulan hilang. Di atas sana, pemimpin sekte awan angin memandang mereka. Bersama. Patriark sekte matahari yang mendalam mengelus jenggotnya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan langkah ini. Saat itu, senior tua itu sulit diketahui keberadaannya. Sekarang dia akhirnya tinggal di sekte pedang mistik, jika kita tidak pergi sekarang, kapan kita akan pergi? Patriark sekte bintang bulan sedikit bersemangat. Banyak murid sekte pedang mistik berdiri di kejauhan dan memandang dengan rasa ingin tahu, termasuk banyak ajaiban dari negara bagian bintang leluhur. Kiao, kenapa kamu tidak naik dan bertanya pada Bei Suan dulu? Kata Kaisar Ying Zhou. Ini. Kiao tampak ragu-ragu. Para leluhur dari berbagai sekte bertindak seperti istri yang menunggu untuk dinikahkan. Enyah. Teriakan nyaring terdengar dari puncak bulan hilang. Kiao dan yang lainnya saling memandang dan segera berpencar. Sepertinya kita tidak akan bisa naik ke sana kecuali para murid dari puncak bulan hilang. Banyak keajaiban sekte pedang mistik yang saling memandang dan menghela nafas. Bahkan jika Grand Luo ini tidak berani naik dan bahkan dimarahi, mereka bahkan kurang berkualitas. Di puncak bulan hilang, tetua berjubah hijau telah mengambil alih halaman tempat Ningqi dulu tinggal. Dia sepertinya tidak keberatan bahkan jika Ningqi memberitahunya bahwa dia dulunya adalah murid penyapu. Saat ini, Ningqi dan selir suci berdiri berdampingan di halaman, sementara tetua berjubah hijau duduk di kursi berlengan. Ning Haotian sedang berlutut di depannya, memegang cangkir teh di tangan kecilnya dan berbicara kepada tetua berjubah hijau dengan suara kekanak-kanakan, Tuan, silakan minum teh. Baiklah. Ekspresi tegas tetua berjubah hijau itu tiba-tiba meringkuk saat dia mengambil cangkir teh dari tangan Ning Haotian dan meminumnya dalam satu tegukan. Mulai sekarang, kamu harus datang ke sini setiap hari untuk mempelajari pekerjaan rumah yang kuberikan padamu. Kamu hanya bisa kembali ke orang tuamu jika aku sudah puas, mengerti. Kata sesepuh berjubah hijau datar. Apakah pekerjaan rumahnya sulit? Ning Haotian memutar matanya dan bertanya balik. Sulit bagi orang lain. Tetua berjubah hijau melirik Ning Ki. Sangat sulit bagi orang seperti ayahmu. Setelah jeda, dia tersenyum pada Ning Haotian dan berkata, Ini tidak terlalu sulit bagimu, tetapi kamu harus mengingat satu hal. Kamu tidak dapat mengungkapkan apa yang aku ajarkan padamu. Jika tidak, aku tidak akan memberimu wajah apapun. Tuan, bisakah perasaan dimakan? Mi jenis apa ini? Apakah itu pedas? Saya tidak bisa menangani makanan pedas. Mata Ning Haotian berbinar dan dia hampir meneteskan air liur. Orang tua berjubah hijau itu terdiam selama beberapa saat. Lalu melambaikan tangannya pada Ning Ki dan Selir Suci. Pergi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki halaman ini. Siapapun yang memasukinya akan dibunuh, termasuk kamu. Aku tidak suka diganggu. Haotian, jadilah anak yang baik. Ayah dan ibu akan pergi duluan. Selir Suci tersenyum pada Ning Haotian. Baiklah, Ning Haotian memandang mereka berdua dengan enggan. Namun, begitu Ning Ki dan Saintes Kolt Ki meninggalkan halaman, dia berlari ke arah lelaki tua berjubah hijau itu, meraih jubahnya, dan mengguncangnya. Tuan, katanya, ayah nampaknya lebih kuat dari saya. Saat di Gunung Inner Head, sayalah yang terkuat. Saya juga ingin menjadi orang dengan kekuatan terbesar. Apakah Anda bisa mengajari saya? Apa gunanya kekuatan? Anda bukan seorang kultifator ganda seperti ayah Anda, bukan? Orang tua berjubah hijau itu mencibir. Jika Ning Ki mendengar ini, dia pasti akan terkejut sampai giginya rontok. Pembudidaya ganda. Mata Ning Haotian menunjukkan sedikit keraguan. Gunakan hidupmu untuk mengembangkan pedang, dan gunakan pedang untuk mengembangkan hidupmu. Apakah kamu melihat bagaimana ayahmu membunuh Gren Luo dengan satu serangan? Ini mirip dengan ilmu pedangnya. Pelajari dengan baik. Kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan tenang. Ning Haotian sedikit kecewa. Dia melambaikan tangan kecilnya. Ibuku bilang kalau kamu tidak bisa bertukar pikiran dengan orang lain, gunakan tinjumu untuk bernalar. Orang tua berjubah hijau itu merenung sejenak. Pedang juga bisa bernalar. Kaka senior Ning. Kaka senior Fang. Ketika Ning Ki dan selir suci langit dingin berjalan keluar dari halaman kecil, seorang murid dari puncak bulan hilang segera maju ke depan untuk menyambut mereka. Senior itu mengatakan bahwa di masa depan, selain Haotian, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki halaman kecil ini. Pergi dan sebarkan beritanya, mereka yang masuk akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan saya tidak berani memancing amarah senior tua itu. Jadi jangan biarkan siapapun yang tidak membuka mata mencoba melanggar hukum. Ning Ki menginstruksikan. Ya, kakak senior Ning. Beberapa murid dari puncak bulan hilang saling memandang dan buru-buru menganggukkan kepala setuju. Ketika Ning Ki dan selir suci langit dingin berjalan jauh, mereka melihat ke arah halaman kecil dengan ketakutan. Mereka takut halaman kecil ini akan menjadi area terlarang Sekte Suanjian. Leng Ming, apa yang kamu katakan pada Li Xin kemarin? Ning Ki memegang tangan selir suci langit dingin dan tiba-tiba berbicara dengan sedikit ragu. Kamu menganggap dia tidak bersalah, dan dia tertarik padamu. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah kamu tidak punya perasaan apapun padanya? Jika itu masalahnya, maka aku akan menjadi orang jahat untuk kali ini. Selir suci langit dingin memandang Ning Ki dengan senyuman yang bukan senyuman. Ayo pergi dan memberi hormat kepada yang lebih tua. Ning Ki terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Selir suci mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu menuju ke arah aula pemimpin puncak bersama Ning Ki. Ying Zheng Suan sekarang menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Mistik. Penatua Ying sepertinya telah meninggalkan bintang leluhur dan sudah lama tidak kembali. Sekarang, Ning Ki untuk sementara waktu mengambil alih posisi pemimpin puncak dari puncak bulan hilang. Tapi Ning Ki menolak melakukannya. Ketika mereka berdua tiba, Wang Lin dan istrinya sudah duduk di aula utama, mengobrol penuh semangat dengan Ying Zheng Suan, Li Xin, Hao Suai, Bei Xiao, dan Bei Meng. Pada dasarnya, orang-orang dari Gunung Fang Chun lah yang mengajukan pertanyaan, dan Hao Suai menjawab lebih dulu. Orang-orang dari Gunung Fang Chun hanya tahu sedikit tentang alam surgawi dan planet leluhur. Setelah bertanya dan menjawab pertanyaan sepanjang pagi, mereka akhirnya saling memahami. Ketika orang banyak mengetahui apa yang telah dilakukan Ning Ki setelah datang ke bintang leluhur, mereka merasa bangga. Mereka tahu bahwa Ning Ki bisa bersinar seperti terik matahari bahkan di tempat yang berbahaya seperti alam abadi. Kakak laki-laki. Melihat Ning Ki dan permaisuri langit dingin berjalan ke aula, Ying Zheng Suan berdiri dan menyapa mereka. Ya, Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, bersama dengan permaisuri langit dingin, mereka menghampiri Wang Lin dan istrinya, Tuan Tuan Ning, dan Ning Suandong. Di bawah tatapan gembira para murid keluarga Wang dan Ning, mereka semua membungkuk. Saya sudah jauh dari gunung Fang Chun selama bertahun-tahun. Terima kasih, sesepuh. Ning Ki tersenyum. Fei Yuting dan Wang Lin tersenyum saat mereka melihat ke arah Ning Ki, mata mereka memancarkan sedikit kesedihan. Mereka berdua tidak pernah menyangka cucunya bisa mencapai titik ini. Terima kasih. Terima kasih.